Alhamdulillah Secara terpaksa Seperti orang mu'min Sujud kepada Allah Taat secara taat Dan terpaksa Kayak orang-orang munafikin Atau orang-orang yang Masa Islam karena dipaksa dengan pedang Dan sujud pula Bayangan-bayangan mereka Di waktu Pagi wal'asal Dan waktu sore Pagi itu panjang Itu sujudnya Sujudnya apa? Bayangan Wal'asal waktu sore itu Waktu sore itu juga Panjang itu Bayangan itu sujudnya Kalau katakanlah Muhammad Tuhannya langit dan bumi Kalau mereka diem saja Maka jawablah Karena tidak ada jawaban selain ini Kulillah Katakanlah Allah Yang mengatur langit dan bumi Kalau katakanlah Nabi Muhammad Kepada mereka Apakah Maka kalian mengambil Menjadikan Min duni selain Allah Sedangkan Sedangkan kalian Malah meninggalkan Yang mempunyai manfaat Yang mempunyai mazorat Yang mendatangkan manfaat Yang mendatangkan mazorat Malah kalian tinggalkan Yaitu Allah Yang tidak punya Tidak bisa mendatangkan manfaat dan mazorat Kamu sembah Kamu jadikan kekasih Pembela Tetapi Yang memiliki manfaat dan mazorat Maka kalian tinggalkan Piye Kalau katakanlah Nabi Muhammad Apakah Sama orang yang Budha Orang bisa melihat Apa sama orang kafir Orang iman Orang Orang amah itu Orang yang Kaya Orang kafir Kaya orang tidak bisa melihat Kenapa dikatakan Kaya tidak bisa melihat Kebaikan Kebenaran Sehingga mereka itu Tidak akan bisa faham Ong telah tidak melihat Sedangkan orang iman Kaya orang bisa melihat Ini 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 beda Ini dan Kalau orang tidak bisa membedakan Yang hak Yang batil Itu namanya Seperti orang kafir Bingung Namanya Jadi orang yang Bisa melihat itu Nampak Ini yang hijau Ini yang putih Ini yang hitam Ini orang yang beriman Begitu Amhal yastawi Tulumat Apakah 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 Sama Tulumat Yaitu Kekafiran Wan nuru dan nur Kepada kegelapan Dan nur Dan cahaya itu Berbeda Demikian juga Orang buta Dan orang melihat Berbeda Kegelapan Dan cahaya Itu juga beda Kegelapan itu Perumpamaan kafir Kufur Nur itu Perumpamaan Iman Amja'ala Apakah Mereka Menjadikan Lilay Untuk Allah Syuraka Para Sekutu Yang Menyamai Allah Yang Barang Ikusi Allah Kholaku Yang mereka Menciptakan Kekholgi Seperti Ciptaan Allah Maka Jadi Seserupaan Al-kholku Ciptaan Alihim Atas Mereka Yang Enggak Mereka Mesti Enggak Menjawab Kalau Mereka Menyembah Berhala Berhala Ini Nyembah Berhala Ini Kamu Menciptakan Langit Berhala Menciptakan Matahari Berhala Ini Menciptakan Bulan Iya Iya Lah Kapan Kamu Buat Berhalanya Kemarin Kayak Lucu Berhalanya Baru Kamu Ciptakan Kemarin Katanya Menciptakan Bulan Yang Bulannya Itu Sudah Ada Sebelum Kamu Lahir Yang Menciptakan Berhala Gimana Nanti Makanya Orang Itu Ya Aneh Itu Sama Saja Seperti Orang Orang Yang Menyembah Selain Allah Beranggapan Seseorang Sebagai Allah Atau Anak Allah Nah Sama Saja Seperti Itu Dia Menciptakan Wattah 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 Mereka Menjawab Iya Anak Siapa Itu Dia Yang Kamu Sempah Itu Anak Siapa Itu Putra Mariam Katanya Mariam Anak Siapa Anak Imron Imron Anak Siapa Terus Jadi Cucunya Nabi Adam Nabi Adam Menyai Siapa Allah Bagaimana Dia Menciptakan Nangit Dan Bumi Yang Dia Baru Lahir Kemarin Terus Yang Menciptakan Nabi Adam Siapa Ayo Repot Kalau Dia Tidak Menciptakan Apa Apa Bagaimana Dia Kamu Sembah Kalau Dia Menciptakan Apa Apa Bagaimana Lahir Belakangan Kalau Dia Menciptakan Semuanya Bagaimana Lahir Belakangan Yang Menciptakan Kamu Siapa Ya Berhala Ini Dan Yang Menciptakan Berhala Aku Muter Bingung Itulah Makanya Ini Sebetulnya Ini Bagian Daripada Mengolah Fikir Cobalah Berfikir Afalah Ta'akilun Afalah Tadakarun Disini Kalau Katakan Allah Allah Khaliku Kul Sayyid Yang Menciptakan Segala Sesuatu Wah Dan Allah Al-Wakid Al-Qahar Adalah Hadad Yang Maha Satu Yang Maha Menangan Al-Qahar Yang Maha Mengalahkan Musuh-musuhnya Tidak Dapat Dikalahkan Atau Yang Yang Maha Berkuasa Al-Qahar Tidak 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 Buih Buih Tidak Bukan Bukan Sampai Dibuang Itu Begitulah Perumpamaannya Yang Bermanfaat Yang Hak Itulah Yang Akan Mendatangkan Manfaat Yang Hak Itu Yang Mendatangkan Manfaat Sedangkan Yang Nampak Di Atas Itu Itulah Yang Mendatangkan Yaitu Makturat Yang Dibuang Seperti Itu Tapi Kalau Kamu Lihat Ini Perumpamaan Ini Ya Masya Allah Ini Bisa Dipikirkan Sedalam Dalamnya Sebetulnya Itu Jadi Kayak-kayaknya Batil Itu Nampak Nampak Itu Kayak Hebat Itu Batil Itu Padahal Itu Tidak Ada Gunanya Justru Yang Hak Itu Yang Di Dalamnya Yang Nampak Selanjutnya Begitu Di Dunia Ini Kamu Lihat Itu Yang Hura Hura Yang Nampak Yang Kelihatan Apa Itu Apa Yes Biar 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 Semuanya Kan Kebatilan Kehebatannya Dunia Kehebatan Kemaksiatan Kehebatan Hiburan Kehebatan Macem Macem Nampak Semuanya Itu Itu Batil Justru Yang Sholat Di Masjid Itu Tidak Nampak Diam Saja Tidak Nampak Tahu Tahu Ya Mereka Itulah Yang Memberi Manfaat Seumpama Tidak Ada Orang Yang Mengucapkan Allah 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 Di Dunia Ini Ancur Dunia Ini Itu Yang Manfaat Di Dunia Itu Yang Masih Orang Yang Masih Mengucapkan Allah Yang Nampak Yang Nampak Dia Di Dalam Tersembunyi Tapi Bermanfaat Ini Yang Kelihannya Di Atas Julek Itulah Yang Sebutnya Yang Dibuang Itu Tidak Kanggu Itu Nanti Yang Tidak Digunakan Yang Bawah Itu Yang Atas Itu Malah Yang Bawah Itulah Yang Malah Digunakan Ini Mungkin Bisa Dipikirkan Lagi Ini Mengenai Contoh Contohnya Quran Ini Pemimadhan Dari Apa Pemimadhan Dari Barang Yukiduna Yang Mereka Memanaskan Alehi Kepadanya Finari Di Dalam Api Untuk Mencari Perhiasan Awam Ata'in Atau Barang Yang Dapat Dimanfaatkan Mungkin Wadah Wadah Zabatun Ada Pula Buihnya Misluhu Seperti Air Tadi Air Yang Mengalir Tadi Aliran Air Kata Seperti Itu Juga Ayat Dribu Memberi Ayat Dribu Allah Membuat Ayat Dribu Membuat Allah Allah Al-Hak Yat Dribu Membuat Permisalan Allah Allah Al-Hak Al-Badil Hak Dan Batil Buihnya Maka Akan Hilang Jufa'ah Secara Terbuang Terbuang Maka akan Makan hilang Terbuang Dibuang Karena Ada pun perkara yang memberi manfaat kepada manusia Maka masih tetap di dalam bumi Yang bermanfaat malah yang tidak nampak tadi Bukan di atas yang di bawah Padahal Seperti itulah Yat Dribu Allah Menjelaskan Permisalan Permisalan Masya Allah Jadi kayak begitu Makanya orang itu jangan melihat penampakannya saja Lihatlah itu Kakekotnya Tapi bukan berarti yang tidak Semua yang nampak itu buruk bukan Ya kadang-kadang air kan ya nampak juga Kalau sudah bersih batilnya Kalau sudah bersih sampah-sampahnya Itu kan juga airnya terus nampak Tapi kalau masih banyak sampah-sampahnya Ya itu airnya tidak nampak Demikian juga Ya itu berhiasan Kayak emas ketika dipanaskan Itu yang Di luarnya itu Buih-buihnya itu Kotoran-kotorannya itu Sebelum dibersihkan Itu kan nempel itu Di bagian atas sendiri Kalau kamu-kamu melihat pandai besi Pandai besi itu Pandai apa pandai? Pandai besi Pandai besi itu kalau dia Lagi Lagi memanaskan Besinya Maka apa yang terjadi? Mesti di bagian luarnya itu Ngelupak-ngelupak itu Kayak kotoran-kotorannya Nanti powukuli itu Biar bersih Ya Mesti ya bersih itu Nanti dilipat lagi Dipanaskan lagi Keluar kotorannya lagi Powukuli Kemudian dikeluar lagi Kalau semakin bersih kotoran Akan murni jadi bersih Bersih itu semakin jadi murni Semakin tajam nanti Itu paham Demikian juga Itu pembuatan-pembuatan Yaitu emas Perak Atau kuningan Atau barang-barang Itu Itu semuanya begitu Mesti Yang di atas Itu dibuang Itu karena Hanya buih-buihnya Saja Itu Allah membuat Permisalan Seperti itu Yang manfaat Itu lemah justru Yang Di dalamnya Bukan yang di luarnya Banyak orang yang Jangan melihat manusia Kalau kalian ini Mengikuti Kebanyakan manusia Ya kebanyakan manusia Itu ya Tersesat Akhirnya menyesatkan kalian Dari jalannya Allah S.W.T Pertimbangannya Bukan itu Ittiba'u sunnah Apa enggak Itu pertimbangannya Ikut sunnah Apa enggak Kalau ikut sunnah Ya itu yang hak Kalau tidak ikut sunnah Ya tidak hak Faham insyaAllah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Wa salli ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Wa ala Barak Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahumma rahmah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati